Halo teman-teman, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady dan hari ini gue ada di Wuling Center nih Ya, jadi hari ini kita bakal tes drive Wuling Air EV nih Ada yang pink, ada yang kuning, putih, kuning lagi Rata-rata putih sama kuning sih ya Yuk, kita lihat dulu aja yuk, masuk ke dalam Oke nih, sekarang acaranya belum mulai ya Jadi kita baru nyampe dulu pagi-pagi Masih nungguin teman-teman media juga yang belum pada dateng Nah, nanti disini kita bakal briefing dulu ya Karena ini masih pagi dan gue belum makan Kita mau sarapan dulu Jangan lupa makan Oke, tadi kita ada briefing dan ternyata kita dapat mobil nomor 2 Yes, kita dapat yang kuning nih guys Kita langsung siap-siap aja deh sebelum berangkat Nah, ini lucunya tuh kita startnya dari dalam gedung ya Startnya indoor Oke, kita masuk ke mobilnya Kali ini kita sama Mas Padli dari Cita Mobil ya Mas? Iya Cita Mobil Oke, ini kita lagi antri Udah mau keluar gedung Ini gue udah siap Ini baterainya mana ya? Level baterai ya? Oh iya Ini baterainya Silahkan jalan nomor 1 Oke guys, jadi kita tadi udah briefing ya Jadi hari ini kita bakal naik si Wuling RIV ini muter-muter Jakarta Kita lewatin tol dulu pertama kali Terus sampai nanti sore Ada acara macet-macetan Yang biasanya gue hindari itu ya Macet-macetan Nah, kali ini kita mau coba macet-macetan pakai RIV Tapi nanti, nanti sore Nah, sekarang ini kita lagi mau menuju ke Peak dulu Tapi kita sekalian cobain performa Pakai RIV ini di tol Karena dia kecil Gimana ya dibawa masuk ke tol ya? Penasaran sih Yuk kita lihat aja Oke guys, dalam perjalanan menuju tol Gue pengen kasih tau impresi pertama gue mengenai si Wuling RIV ini Jadi hal pertama yang langsung gue notice itu adalah suspensinya Jujur gue mengekspektasi suspensinya ini bakal keras dan kasar Buat mengakomodir bentuk badannya yang tinggi dan kecil Tapi justru, suspensi RIV ini ternyata malah empuk Bener-bener gue gak nyangka sih Ini dipakai buat dalam kota Lewatin jalanan yang gak rata Banyak tambelan gitu Ini gak masalah sama sekali Jadi masih nyaman Cuma memang karena bannya kan kecil ya Jadi kalau lewat speed bump yang agak tinggi Atau lubang Kalau kita lupa ngerem Itu terasa sedikit kasar Terus hal berikutnya itu Mobil ini dimensinya kecil ya Ringkas banget jadinya Enak dipakai buat slab slip Gesit banget deh pokoknya buat perkotaan Kita lagi nikum Di kecepatan 60 km per jam Kalau di speedometer Ini Surprisingly mobil kecil begini Tapi belokan kayak tadi tuh ya Kecepatan 60 km tuh kenceng loh Tapi body rollnya masih bener-bener Kejaga banget Jadi masih aman Terus sekarang kita Cobain aja Performa detailnya kayak gimana nih Kita lagi pake mode sport ya guys ya Dia ada 3 mode nih Ada eco Ada normal sama sport nih Ini lagi kecepatan 80 km nih Gue agak kick down Wihdih Batas kecepatan adalah 80 km per jam Mbak-mbak Wulingnya udah protes Batas kecepatannya 80 km per jam Kita balik lagi ke jalur tengah deh Oh iya, BTW kalau kalian mau lihat review lengkapnya kita udah bikin ya di Otonet Max Jadi kalian bisa nonton di sana kalau buat reviewnya Nah, karena suspensinya ini dia empuk ya Jadi performa di jalan tol memang bukan hal yang utama dari si Wuling E-Revy Untuk tenaganya sih cukup, akselerasi juga cukup Masih stabil juga, cuma memang kita nggak disarankan untuk manuver yang terlalu agresif Seperti contohnya pindah jalur itu kita harus pelan-pelan Menyusul kendaraan besar juga itu kita harus jaga jarak supaya lebih aman ya Jadi biar nggak terlalu limbung kayak gitu Oh iya, meskipun dibilang kecepatan maksimalnya 80 km per jam aja Sebenernya RV ini masih bisa digas sampai 100 km per jam Tapi memang ada sedikit yang gue rasain yang agak mengganggu itu suara motor listrik itu Kalau kita lagi jalan udah di atas 80 km itu kayak Berasa agak pelengking gitu Dan suara bannya juga masih masuk Mungkin kalau diganti ban yang lebih oke Suara road noise-nya bisa lebih baik ya Sampai di Pantai Indah Kapuk, kita makan siang, foto-foto sedikit dan langsung berangkat ke Taman Wisata Hutan Mangrove Oke teman-teman sekarang kita udah nyampe di Taman Wisata Alam Mangrove ya Taman Mangrove Nah disini sebenernya deket sama rumah gue tapi gue nggak pernah kemarin Ini baru pertama kali sebenernya Yaudah kita jalan-jalan dulu aja disini nih Ini sekarang jam setengah 2 ya Di peak itu jam setengah 2 tuh panasnya lumayan Nggak kalah sama Bekasi Oke guys, ini kita udah deh Teranggu nih bareng sama teman-teman media Gimana bang? Mantap Mantap ya? Mantap Panas! Shooting anak koda nih Shooting anak koda Mancing mania Panas! Ya bener juga Sekarang mancing apa kita? Jadi tadi kita habis wisata air ya Muter-muter di hutan mangrove itu Ternyata masih banyak biawak ya Banyak biawaknya berang tadi Ada beberapa yang sempet kerekam mama gue Oke sekarang kita mau lihat katanya ada penanaman pohon mangrove Gimana caranya? Yuk kita liatin aja lah Mulai agak creepy di jalanan kenapa nyampe beginian dah Oke kita lagi bawa Ini tanaman pohon ya Ini katanya pohon mangrove nih Yang gue pegang Tuh Sekarang kita mau tanam di bagian depan sana Ini kita minta tolong sama masnya buat ditanemin ya Tadi gue udah kasih pohon gue Sekarang kita balik aja Yuk Setelah kita aktivitas dari tamon wisata hutan mangrove Nah kita lanjutin lagi perjalanan ke stasiun Benny City Hatanya biasa disebut Cittayam Fashion Week nih Kita lewat jalan tol lagi ya Sekarang kita lagi udah di tol dalam kota Sebentar lagi juga gak lama lagi nyampe nih ke Benny City ya Ternyata gak gitu padet jalanannya Btw si Wuling itu dia sama kayak Wuling Cortez atau Almas gitu ya Si RIV ini juga dia punya fitur Halo Wuling Kita cobain aja kali ya Ngupung lagi di jalan kayak gini Halo Wuling Halo Saya kedinginan Halo Wuling Buka jendela kanan Buka sunroof Buka sunroof Mobil ini tidak memiliki sunroof Oh bisa lah kayak gitu Mobil ini tidak memiliki sunroof Bukan kita keluar Senayan ya Semanggi ya Semanggi salah Oke udah sampe di stasiun Benny City Ya karena udah gak boleh foto-foto di zebra crossnya Sekarang kita foto-foto di parkirannya aja deh Oke sekarang kita lagi nanjak nih Kita mau ke stasiun Benny City Ini gampang sih Nanjak juga gampang-gampang Karena mobil ini juga rear wheel drive ya RWD Penggerak roda belakang Bisa ngepot dikit Kita udah sampe di stasiun Benny City ya Nah gue mau kasih liat juga Kalau Wuling RV ini juga dia udah pake fitur IOV Jadi ini HPnya ini udah terhubung sama si Wuling yang kita pake Ini tuh baterai yang tersisa 75% ya disini ya Sama ya 75% ya Terus jarak tempuh totalnya udah 756 dari mana tuh Kayaknya tripnya kali ya Belum di reset Nah terus ada fitur ini buat kunci pintu Kalau kita lagi di luar buka bagasi Sama buka jendela Sama buat nyalain AC Nah terus dia ada Ya fitur-fitur standarnya IOV Wuling sih ya Disini harusnya ada pilihan lagi nih Nah kendaraan saya Nah dia juga udah ada geofencing nih Pagar elektronik Kita bisa Setting juga Oh mesti di update dulu Yes Oke Tapi kalau gue gak salah Yang geofencing itu cuman yang tipe long range Yang standard rangenya belum ada Oke Sekarang kita turun dulu nih Kita kayaknya mau foto-foto disini Bagus nih Sore-sore Oke ini jadi mobilnya lagi disusun ya Kurutannya tuh Kayak gini lucu ya Warna-warni gini Ya ini kita lagi mau foto Jadi ini sesi foto nih Di stasiun Benny City ini Bagus ya Pemandangannya tuh belakangnya Kota-kota gitu Cakep deh Oke guys Sekarang kita udah Di dekat bunderan HI Udah jam 4.45 Yang adalah jam orang pulang kantor Ini simulasi macet Rush hour ya Sejauh ini sih Macetnya belum yang kepe Kayak gimana-gimana Mungkin masih pada turun lift Orang yang kerja Ini enak-enak aja sih ya Dari tadi gue pake ini mobil Dia tuh menariknya Karena dia kan mobil listrik ya Si Erivin itu Dia kalau jalan di kecepatan Di bawah 20 km per jam Itu ada suara Artificialnya Jadi suara Gitu Jadi ini buat nandain Pejalan kaki Kalau misalkan Ada mobil lewat Karena memang Si Erivin ini ya Gak ada suara sama sekali Aslinya ya Karena memang mobil listrik gitu Yang kita pake ini Karena dia mobil listrik Jadi kita lewat daerah HI ini Ganjil genap Kita gak perlu khawatir ya Bebas ganjil genap Kelebihannya disitu Punya privilege Tapi ini tumben Ini pelat sementara Yang kita pake Tapi pelatnya udah Udah biru Bawahnya Biasanya pelat sementara Itu masih hitam Biasa sih Soalnya rese Kadang-kadang kita lagi Bawa mobil listrik Yang pake pelat sementara Kan masih hitam doang tuh Kadang-kadang polisi Masih suka stopin Meskipun Udahnya tinggal bilang Ini mobil listrik pak Gitu Dikasih lewat Tapi kan ribet aja gitu ya Oke guys Jadi Sekarang ini Si mas Padli Sekarang lagi cobain Untuk duduk di Baris kedua nih Jadi kalau katanya mas Padli Tadi ini ya mas ya Rasanya Kalostropobik gitu ya Iya Kayak Kurang pencahayaan ya Kurang-kurang terang gitu ya Di belakangnya Agak Rasa sempit Soalnya kalau dari Bangku penumpang depan Itu Kaca depannya Lapang kan Giat ke depan Kalau di belakangnya Jadi kayak agak Rasa sempit Walaupun di Paki-kakinya Lebih lapang sih Oh Jadi sebenernya kalau buat Kelegaan gitu Sebenernya masih oke ya Iya Cuman mungkin kurangnya ya Itu ya kayak tadi ya Dan AC-nya juga kurang Nyembur ke belakang ya Iya Soalnya kalau emang AC-nya Mau di Budoyin gitu ya Tapi yang depannya Kedinginan nanti Mesti berkorban sedikit Ya memang Mobil Kecil begini Memang prioritasnya Dua orang di depan ini ya Di belakang itu Buat tambahan aja Sebenernya Tapi Gak tambahan-tambahan banget Karena posisi duduknya Juga masih bisa Duduk Secara normal gitu Kakinya gak usah ngelipat Atau gimana-gimana Sampai juga di tujuan berikutnya Yaitu Sarinah Di sini Kita ada aktivitas Di Aksiri Sarinah Jadi di sini kita bisa Bikin aroma Yang sesuai dengan Aura kita Kira-kira di sini Ada aura kasihnya ya Jadi udah selesai Dari Sarinah Kita mau lanjut Ke Senayan Kita bakal finish Di Senayan Hari ini udah malem ya Udah gelap sekarang Sekarang jam Setengah tujuh Ini jam-jam yang gue Hindarin Kalau gue mau lewatin Jalan Arah ke Senayan Tapi Kali ini Kita malah Lewatin Yuk kita cobain Gimana rasanya Macet-macetan Pake mobil listrik Oke guys Sambil macet-macetan Gue pengen ngasih opini Pribadi gue Setelah mencoba Wooling Air EV ini Seharian Poin plusnya dulu ya Mobil ini tuh Kecil Jadi buat masuk-masuk Gang sepit Atau selap selipas Macet Itu gak ada masalah Tapi meskipun kecil Masih muat Empat orang dewasa Kedua Mobil ini Visibilitasnya tuh Oke banget Soalnya kacanya gede-gede Dan posisinya Tiernya juga tinggi Berikutnya Baterenya itu Dia tipe yang long range ini Kapasitasnya gede ya Untuk sebuah mobil kecil Jadi hari ini kita jalan Total 60 km Dan baterenya Masih tersisa 67% Jadi range-nya Masih aman banget Kalau kalian mau pake buat harian Berikutnya Material dari eksterior Interior Dan build quality-nya tuh Gak kerasa murah Meskipun ini mobil listrik proper Yang paling murah di Indonesia Nah sekarang Poin yang menurut gue Minusnya ya Pertama Posisi duduknya itu Terlalu tinggi Jadi kurang cocok Buat orang yang badannya tinggi Tinggi gue 180 cm Dan kepala gue nih Posisinya lebih tinggi Daripada jendela samping Ataupun depan Berikutnya Meskipun mobil ini Sangat easy to drive Tapi feeling berkendaranya tuh Kerasa gak natural Padahal rem dan gasnya Gak kerasa linear Agak susah buat ditakar Jadi butuh pembiasaan Lanjutnya lagi Ketika berhenti Dan remnya dilepas RAV ini tuh Tidak maju Jadi perlu digas Supaya dia bisa maju Ini akan sedikit jadi masalah Ketika kita di posisi Tanjakan yang gak terlalu curam Kalau kita telat Nginjak pedal gas Mobilnya bisa mundur Dan membahayakan mobil belakang Meskipun mobil ini Punya fitur Heal Start Assist Fitur HSA nya ini Aktif ketika di posisi Tanjakan yang lumayan curam aja Kalau yang gak terlalu curam Dia gak aktif Poin berikutnya lagi Masih nyambung Sama poin sebelumnya Yaitu ketika di mode echo Respon pedal gasnya Sangat-sangat terlambat Jadi pedalnya perlu diinjak Lebih dalam Untuk mobil bisa maju Jadi kalau kalian ada Di posisi jalan Yang sedikit menanjak Dan kalian ada Di mode echo Jangan lupa Untuk injak pedal gasnya Lebih dalam Kalau enggak Udah pasti mundur Oke teman-teman Jadi kita udah sampai Di spark Di titik terakhir Dari trip ini Itu mobil-mobilnya Udah pada berkumpul Sekarang kita mau makan malam Oke jadi videonya Gue akhirin disini dulu Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa makan Dadah Sub indo by broth3rmax